Pemirsa imigrasi Denpasar segera mendeportasi warga Rusia yang videonya viral karena berpose tanpa busana di objek wisata Kayu Putih Tabanan Bali. Warga negara Rusia tersebut terbukti melanggar undang-undang keimigrasian. Kasus viralnya foto WNA tanpa busana di objek wisata Kayu Putih Banjar Dinas Bayan, Desa Tua Tabanan Bali memasuki babak baru. Kasus tersebut direspon cepat oleh pihak Kanwil, Kemenkumham, dan Pemprov Bali. Bahkan Gubernur Bali Iwayan Koster menyatakan tidak dapat mentolerir wisatawan yang tidak menghormati budaya Bali. Gubernur Bali menjamin menindak tegas dengan pendeportasian. Dari hasil pemeriksaan pihak kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar diketahui warga asik tersebut adalah Alina Fazleva dan Amdrey Fazlev, warga Rusia. Pak Sutri ini mengaku bahwa foto viral tersebut dilakukan pada tanggal 1 Mei 2022 dan mereka tidak mengetahui bahwa pohon tersebut disucikan di Bali dan tidak bermaksud untuk tidak menghormati budaya Bali. Terhadap wisatawan, ini betul-betul memalukan untuk segera melakukan deportasi terhadap wisatawan ini yang dari, berasal dari Rusia. Agar ini menjadi pelajaran bagi semua wisatawan. Silahkan berkunjung ke Bali, berwisata ke Bali, tetapi dengan tetap menghormati budaya Bali. Untuk sementara waktu, warga negara Rusia tersebut masih dititipkan di ruang detensi, imigrasi, dan pasar sambil menunggu jadwal penerbangan ke negaranya. Sampai jumpa di video selanjutnya.